Pemusnahan barang bukti narkoba ini digelar di kantor BNN Kota Pontianak. Sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa terlebih dahulu keasliannya. Selanjutnya pemusnahan dilakukan menggunakan mesin insenerator. Proses pemusnahan ini juga disaksikan oleh para tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengukapan beberapa waktu lalu. Anggota tim berantas karena informasinya akan masuk ke daerah Singkawang, kemudian ke daerah Singkawang, tim berantas ini. Kemudian sana dibantu oleh anggota BNN K Singkawang. Kemudian pas hari hanya, pas barang itu masuk, kemudian dia memang berpindah-pindah modusnya, modus untuk serah terima barang. Yang terakhir itu di depan kuil tadi. Tadi dia berpikir ini dapat di tempat di Singkawang itu. Dalam kasus ini, BNN Pekalbar menyisipkan barang bukti untuk digunakan dalam persidangan. Sedangkan keempat tersangka saat ini masih dalam proses penahanan BNN. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.